Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya And my Eevee And we are the Earth Intro Oke guys, jadi gue sedikitnya mau cerita dulu sebelum gue lanjut upgrade apa nih yang terjadi di Eevee gue Ini gue mau cerita sedikit tentang penyebutan nama Eevee Eevee itu apa? Kenapa bisa gue kasih nama mobil gue ini Eevee? Karena satu, Eevee adalah bahasa Inggris ya Itu bahasa Indonesia nya artinya Hawa Alias gue tuh kayak Adam gitu Jadi Adam dan Hawa Akhirnya tuh gue kasih nama mobil gue ini Dan apa nih, jadi kesannya tuh gue kayak Adam nya nih Adam, dia Hawa Jadi namanya Eevee gitu Soalnya banyak banget nih guys pada komen di tiktok gue pada nanya Kok kenapa namanya Eevee? Kok kenapa? Nah gue jawab disini Jadi buat kalian yang kepo-kepo Kenapa gue kasih namanya Eevee? Karena itu Bukan berarti Eevee itu Cewe gue Atau siapapun juga bukan Tapi emang Eevee itu adalah si mobil ini namanya Eevee gitu guys Oke, dilanjut guys Jadi Ini seputaran update kecil Gak terlalu besar sebenernya yang terjadi Karena demi memaksimalkan fungsi Ditambah lagi fashion yang goded Garap ini mobil tuh Kalian boleh lihat ya Ini maaf dulu sebelumnya ini berdebu banget Karena gue belum cuci-cuci dan belum detailing Karena Ya gue lagi ngerombak Posisi di belakang itu kotor banget sih Wing nya gitu Kenapa? Debu fibernya tuh banyak banget Sampai akhirnya ini mobil Kalo hari ini gue cuci Besok garap lagi Sama aja bohong Jadi sampe akhirnya gue biarin ini mobil kotor banget nih Tapi garapannya selesai Dan sampe akhirnya sekarang gue mau langsung present ke kalian Buat kalian tau Ini mobil Basic nya adalah Cup mesin Bumper depan Fender Spion Itu karbon semua guys Alias carbon fiber ya Jadi Gue disini membikin wing belakang Ditambah kemarin itu ada splitter yang gue bikin juga Tapi Belum carbon Karena proses ini gue pengen lebih melengkapi si EV Jadi lebih keliatannya tuh Wah ini mobil racing banget Sampai akhirnya gue bikin konstruksinya GTW nya seperti ini guys Kalian boleh ikut Ikut Jadi ini percobaan Yang gue lakukan Yang gue lakukan terhadap produk kita Yang namanya Art GTWing Ini yang versi tingginya guys Jadi Gue pasangin Dan fitting langsung ke si EVO Dan kebeneran Kalau gue liat posisinya Pas banget dengan tingginya Ujung wing nya ini Rata dengan roof Jadi membikin mobil ini Ini gak terlalu yang keliatannya Apa nih Lebay ya guys ya Dan tentunya fungsinya juga jelas Dan disini gue mau jelasin seputar Tentang GTWing guys Gunanya untuk apa Dan tampilannya seperti apa yang terjadi di mobil mobil Mau dari sedan mungkin Atau enggak Di hatchback Kayak contoh Mini Cooper gue Gue pake GTWing Nanti sembari kita jalan ke depan Gue jelasin dulu Kenapa gue Pake GTWing GTWing adalah Suatu apa nih Jadi Benda yang bisa membantu Untuk memberi tekanan Wilayah belakang mobil Saat melaju kencang Jadi Ibarat ini mobil tuh lagi lari kenceng banget Biasanya pada umumnya mobil itu Akan hilang kestabilan di wilayah belakang Karena wilayah belakang itu Itu enggak ada yang kontrol Kayaknya wilayah depan Wilayah depan itu ada setir guys Nah belakang itu biasanya Kalo kita bawanya agak kenceng Itu bisa mental-mental tuh guys Mental-mental sampai akhirnya kita enggak bisa kontrol Tapi Dengan adanya GTWing itu menekan Bobot belakang Sampai akhirnya itu downforce ya Ada downforce nya Dan tentunya guys Kalo bentuknya seperti ini Kalian setuju enggak Tertempel di mobil gue Jadi Enggak yang gue bikin tuh Yang seperti kayak evo-evo Balap-balap Pada umumnya gitu ya Di luar yang tinggi-tinggi Itu mungkin segini Vortex nya guys Tapi Gue bikin yang pengen Keliatannya tuh tetep Clean Rapi Dan tentunya guys Kenapa gue pasang GTWing gitu Tapi Gini lah Gue agak bingungnya sedikit Kenapa Ketika gue pasang GTWing Tampilan si mobil ini Justru Malah keliatan lebih Ceper pada Sebelumnya Jadi Wing evo yang tadi Itu gede Disini ada palang Dan ditambah lagi Apa nih Bagian tengah dari wingnya Itu membuat si mobil itu tuh Kayak keliatan tinggi guys Tapi dengan GTWing Yang gue liat Ini bener-bener Boleh deh dari sini deh Coba shoot dari sini Tuh Dan Menurut gue Karena kita melihat Bokongnya Alias bagasinya itu Di bawahnya wing Jadi memberi efek tuh Kayak mobil tuh Ceper guys Dan tentunya Mata kalo kita liat itu Pasti di wilayah atas Dan tentunya Melihat Bagian Si bagasinya ini Jadi keliatannya kayak rendah banget guys Nah itu mungkin Persepsi gue ya Dan menurut kalian gimana Cocok gak Evo 8 Kita kasih Seperti ini Nah kita lanjut aja nih Tadi kan fungsi udah gue sebutin Untuk downforce ya guys Kita lanjut langsung ke Mini Cooper Ayo kita Disini juga Mungkin sedikitnya garage tour ya Ini Gue kemarin ya Mungkin si Diki udah present guys Ini udah naik lagi mesinnya Cukup Satu hari Itu mesin udah nyala lagi Udah balik Dan tentunya ruangan mesinnya Gokil Keluar dalem Itu sama semua tuh Jadi nanti mungkin ada di vlog selanjutnya Gue bakal kasih tau Dan tentunya guys Ini Eterna Bokap gue nih Ada sedikit accident guys Kenapa accident Karena ada something Yang terjadi Sampai akhirnya tuh mobil Harus ada Beberapa part lagi Yang di chat guys Dan tentunya nih Udah deket Nih Project air wrecking Udah selesai motornya Dan gue nanti akan Sedikit bikin vlog juga So stay tune aja guys Sembari tunggu Kita lihat disini Nah ini dia nih Jadi Buat kalian-kalian juga Mungkin yang sedikitnya Kepo-kepo kali ya guys ya Kalian mau Tau bentuk GT wing Untuk mobil-mobil hatchback Juga sebenernya ada guys Nah Seperti ini nih Jadi ini bukan sekedar Cuman Pajangan guys Tapi emang ini berfungsi banget Karena tuh Ini bukan yang Ibaratkan Cuman ini tertempel seperti ini Enggak Tapi emang ada fungsinya Untuk Membikin Setelannya mobil itu Menekan ke bawah Namanya GT wing Jadi bentuknya seperti ini Dan tentunya Pada umumnya GT wing itu Dibikin Tiang-tiangnya itu Menggunakan besi Aluminium Nih seperti ini Tuh Dan tentunya Palang tengahnya itu Karbon Tapi Berhubung gue disini lagi Mengembangkan soal karbon Dan tentunya Earth juga sudah bisa Memegang Produk Untuk dibuat secara Karbon Jadi gue Evo pengen Full Karbon guys Begitu Nah menurut kalian Cocok atau enggak Boleh komennya di bawah Dan mungkin buat Kalian ya Mungkin ini Agak sedikitnya Viral nih Ada Banget Orang yang mencari GT wing untuk Mobil-mobil city car Karena sebenernya GT wing itu Enggak diproduksi Berbagai macam merek Untuk Mobil khusus Gitu ya Dalam artian merek-merek tertentu Itu jarang banget Dan Hampir Enggak ada Contoh yang gue Tahu tuh GS racing guys GS racing itu Menciptakan untuk Honda GS Itu bener ada Tapi bukan berarti Yang kayak viral lagi Di tiktok nih Aila GS racing guys Itu menurut kalian gimana Alirannya Masuk atau enggak Gitu guys ya Jadi disini Bukan gue Menyinggung orang Atau gimana Itu balik lagi Keselera masing-masing orang Guys Tapi buat gue Tetep Kalau kalian pengen nekat pasang GT wing Tolong Jangan Jadi ibaratkan Kiblat merek apa Yang diperuntukkan Untuk apa Kalian Pasangin tuh Ke merek mobil kalian Jadi contoh kayak Ini sorry nih ya Gue harus dengan sangat terpaksa Contoh Gue punya wing GT TRD nih Gue pasanginnya ke Honda GS Nah itu Agak kurang proper Menurut gue Jadi Balik lagi Ini semua pelajaran soal merek Dan tentunya kegunaan Dan tentunya Pembahanan Yang sangat Penting guys Dan tentunya Kalian juga bisa Dapetin GT wing Tipe tinggi Seperti itu Dengan harga 3,5 juta Kalian bisa Update Dan tentunya Lihat di Tokopedia kita Dan tentunya Pembelian juga bisa Via Instagram Jadi kalian DM aja Instagram At Earth Garage and Store Ya guys ya Gue berani jamin Itu wing Gak ada 5 kg Beratnya Jadi kebayang dong Entengnya kayak apa Dan tentunya untuk Galen sendiri Nah Kalian bisa lihat tuh Di belakang tuh Tuh galen tuh Jadi Kemarin-kemarin mungkin Banyak banget Yang nanya ke gue Kok kalo buat galen Ada ga Tentunya gue langsung Bisa jawab gini GT wing yang kita bikin Itu sebenernya Universal guys Jadi kalian bisa Dipasangin ke mobil Apapun Yang berbentuk Sedan ya Iya 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 Tapi kecuali nih Kecuali Civic Turbo mungkin Kalian harus meng-adjust Si ruangan tatakan bawahnya sedikit Karena Civic Turbo itu Agak sedikit Bantat ya bagasinya Jadi itu kalian Perlu harus Fitting guys Tapi untuk mobil-mobil lain Untuk Civic FD Untuk E36 Kemarin gue juga baru Rilis ya Ada E36 coupe yang Mungkin prosesnya cukup Memakan waktu Dan gue ucapin sebelumnya Thank you banget buat Rizky Udah Pengertian banget nih ke Earth Dan mobilnya sudah Balik di Jakarta Sekarang posisinya Buat kalian yang mau kepo-kepo Boleh langsung cek di Instagram kita At Earth Autoconsep ya Dan tentunya gitu Gue ingetin lagi Gue juga punya Ada 7 Instagram disini Dan Merchandise Earth Season 2 guys Yang kalian bisa dapatkan langsung Di Instagram At Earth.Industry ya guys ya Tentunya itu limited item Dan terbatas banget guys Oke mungkin Topik gue today Hari ini Soal kegunaan GT Wing Dan bentuk terpasangnya Seperti apa Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Thank you